Intro Ada yuk kafir angkub saya, arti kumgren, sedemikiannya. Kemudian, bagaimana caranya untuk senantiasa memiliki dada yang lapang? Banyak kan doa? Doa apa yang bisa dibaca, yang maksud diantanya? Ini doa Sayyidina Musa AS, yang layak pula kita baca, supaya kita dikaruniakan dada yang lapang dan urusan yang mudah. Kemudian, yang selanjutnya, tadi seperti yang dialami Rasulullah, dada yang lapang, karena kita membersihkan gil dan hasab dari diri kita. Yang selanjutnya, kita dikaruni dada lapang, kalau banyak-banyak melaksanakan qiamun layil dan banyak bertadabur atas isi Al-Quran. Wabil khusus, pisah para nabi. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, setiap kali hidupku terasa berat, aku membaca surah Yusuf, maka hidupku menjadi ringan. Karena kalau dibandingkan hidup kita dengan hidupnya Yusuf AS, pastilah hidup kita liku-likunya belum ada apa-apanya. Ini diantaranya. Kemudian, tentang salawat. Perintah salawat sangat ditekankan. Bagaimana dengan khilafiyah soal maulid nabi? Ini panjang ini. Ini panjang ini. PR ya, kita bahas di bulan depan. Sudah lewat maulid nabi gitu ya, Pak. Kalau dia diyakini sebagai ibadah, bermasalahnya di situ. Karena kita menambahkan sesuatu di dalam agama. Tetapi, merenungkan maulid sebagai salah satu anugerah besar yang diberikan oleh Allah SWT dengan firmannya. Lakat mannallahu alal mu'minin, it ba'asafihim rasulam min angfusihim. Itu bagian penting yang memang kita harus senantiasa ingat. Salawat menjadi amalan sunnah dan kapan menjadi bid'ah? Salawat selalu sunnah. Yang bid'ah itu biasanya di Indonesia ditambahi an. Salawat jadi salawatan. Meskipun bid'ah ini tingkatannya pernah kita jelaskan di sini, masing-masing. Ada prioritas-prioritas lebih besar yang kita harus selesaikan dalam soal bid'ah ini. Karena ada bid'ah yang mukaffirah. Bid'ah yang menjadikan kufur orang-orang yang melakukannya. Dan biasanya bid'ah yang mukaffirah itu tidak dalam tataran amal. Tetapi dalam tataran i'tiqat. Keyakinan-keyakinan. Nah ini yang lebih perlu untuk diperhatikan. Meskipun sekali lagi, bid'ah itu di dalam perkara-perkara yang tadi kita sebut. Bersalawat dengan tambahan kaifiyah. Dengan tambahan jumlah-jumlah. Dengan tambahan lafat-lafat tertentu. Kita bisa menilai apakah tambahan lafatnya bermasalah atau tidak. Kalau bermasalah misalnya menjatuhkan kepada meninggikan kedudukan Rasulullah. Melampaui apa yang Allah berikan kepada beliau. Ini bermasalah. Kemudian jumlah-jumlah. Ada dalil atau tidak. Karena kita hanya diperintahkan memperbanyak misalnya. Banyak. Seribu yuk, seribu. Nah kalau seribu ini, dia kini, yuk kita biar banyak. Bukan sebagai, oh waduh harus seribu. Kalau anu tuh, mau kabul harus seribu. Nah ini, nambahkan jumlah. Ada penambahan kaifiyah. Tata cara, tata tertentu. Apalagi dengan maksud-maksud tertentu. Mohon maaf tanpa mengurangi hormat kita kepada guru-guru kita misalnya. Kalau kita kok kemudian merutinkan amal. Gara-gara pengen mobil kemudian. Ada mobil kita alus-alus sambil selawat sekian kali. Kita tidak mendapati yang seperti itu dari Rasulullah SAW. Ini contoh gitu ya. Penambahan kagian dan sebagainya yang bermasalah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.